Intro Intoleransi HTI kian menjadi Habib Lutfi jadi sasaran tapi negara masih diam Ditulis oleh Niha Alif dari Siwa.com Sejak pertama kali dibubarkan pada pertengahan 2019 silam Benih-benih intoleransi HTI terbukti masih tumbuh subur Sama seperti FPI yang berganti nama menjadi GNPF MUI, PA212 dan sejenisnya Keberadaan HTI hanya berganti wujud tapi dengan misi yang sama Benih-benih kebencian pada pemerintah terus mereka pupuk pada generasi penerus Karena tujuannya memang menghancurkan negara seperti kelakuan ISIS Mereka bukanlah pembawa agama Islam karena justru ulama-ulama Islam yang mereka jadikan sasaran tembak Seperti yang kini menimpa Habib Lutfi HTI dikenal memiliki banyak ustadz yang baru belajar agama Lebih parah lagi yang baru mu'alaf Kenapa demikian? Karena memang tujuannya untuk cuci otak Tentunya lebih mudah mencuci otak orang yang baru belajar agama Ketimbang yang paham betul agamanya apalagi lulusan pesantren Maka orang seperti Felix Siau, Yahya Waloni, Chris Bangun Samudera dan mu'alaf lain mereka puja-puja Mungkin penilaian orang awam akan mudah terpikat oleh baju agamis Dan beberapa hadis atau ayat yang dihafal di luar kepala Tapi orang yang dalam ilmu agamanya tak bisa hanya dinilai dari penampilan fisik semata Paling tidak ada banyak tingkatan ilmu agama seseorang baru dirinya dinyatakan sebagai alim ulama Tapi logika ini dibalikkan oleh HTI Gembar-gembar fenomena hijrah jadi acuan mereka Mereka bukan mabuk agama tapi mabuk kebodohan Penampilan janggut lebat, celana jingkrang, cadar, dan poligami suka-suka selalu melekat ke jati diri mereka Kelakuan yang tak ubahnya Arab jahiliyah tapi merasa ahli surga Saya kira seluruh Indonesia juga tahu kalau Habib Lutfi lebih terhormat ketimbang Ustadz-Ustadz HTI Tapi bagi pengikut mereka yang lebih buruk ketimbang PKI Menilai sosok Habib Lutfi adalah tokoh yang harus dibunuh karakternya Bukan hanya karena kecintaan Habib Lutfi terhadap NKRI dan dukungan terhadap pemerintah Tapi sosoknya jelas meredupkan pesona Ustadz Gadungan HTI Sebelumnya banyak diberitakan media mainstream seminggu yang lalu Bahwa akun Abdul Halim di Facebook telah menghina ulama NU Habib Lutfi bin Yahya Rabu 19 Agustus Atas informasi yang diterima Ketua PAJGP Ansor Rembang Gus Zainul, ratusan banser meradang Ketua PAJGP Ansor Bangil, Pasurwan Jawa Timur, saat Muafi Lantas berkoordinasi dengan Pusat Korcap Banser Pasurwan Haryono Hasil koordinasi itu ialah GP Ansor harus melakukan tabayun secara langsung kepada Abdul Halim Berikutnya pada Kamis 20 Agustus dini hari, tepatnya pukul 00.12 Haryono selaku Kasat Korcap Banser secara resmi mengeluarkan instruksi via WhatsApp Group kepada jajarannya Untuk berkumpul dan melaksanakan apel pada pukul 9 pagi Sekitar 10 pagi, Muafi bergerak memimpin aksi tabayun ke rumah Abdul Halim di Rembang Dengan dikawal sekitar 150 banser Pukul 10.30 pagi, rombongan tiba ditujuan dan bertemu langsung dengan Abdul Halim Proses tabayun itu juga dihadiri kepala desa dan musbika setempat Dalam tabayun itu pula, Abdul Halim mengaku sering melakukan pertemuan dengan anggota HTI lainnya Di sebuah lembaga pendidikan yang ada di desa Kalisat, Kejamatan Rembang Saat itu pula, Muafi langsung bereaksi akan melaporkan Abdul Halim ke Polres Pasurwan Selanjutnya, banser bergerak ke lembaga pendidikan di desa Kalisat Yang sering dipakai sebagai tempat pertemuan anggota HTI Lokasinya tak jauh dari rumah Aha, nama Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah Ketika negosiasi dengan Zainullah, salah satu pimpinan PJGP Ansor Menemukan foto Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kondisi dicoret-coret Selain itu, di Yayasan tersebut juga ditemukan banyak buletin terbitan HTI Namun, tidak ada bendera merah putih di tempat tersebut sekalipun masih dalam momen Agustusan Dalam pertemuan itu, Zainullah selaku pimpinan HTI menolak menyatakan sikap Untuk tidak lagi menyebarkan ideologi organisasinya Zainullah malah menantang banser membawa persoalan itu kerana hukum Sontak pimpinan cabang GP Ansor Bangil di lapangan menyatakan sikap secara langsung Saat itu, PJGP Ansor Bangil menyatakan akan memolisikan dedengkot HTI Yang sudah menghina NU dan Habib Lutfi selaku Panutanah Diyin Serta Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara PJGP Ansor Bangil juga akan berupaya menempuh jalur hukum Untuk menutup Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah pimpinan Zainullah Kini kita tahu, kalau Antek HTI sedang bermain playing victim menuduh banser yang bukan-bukan Itulah strategi kotor yang selalu mereka mainkan Dengan cara memprovokasi para pengikut NU Kemudian mengaku korban kesaliman banser dan lain-lain Mereka sejatinya hanya bisa menarik simpati dari golongan sejenis mereka Yang jumlahnya kalah jauh dari simpatisan NU Semoga penegak hukum kali ini tidak kalah oleh tekanan massa dari pengikut ormas terlarang HTI Jelas-jelas ormas ilegal ini sudah tak boleh beredar lagi Apalagi dengan angkuhnya menghina Kiai NU sebagai ormas yang selalu diakui di Republik ini Polisi harus menyaret Abdul Halim beserta rekan-rekannya yang melakukan propaganda ideologi HTI Pemerintah setempat juga harus turun tangan menutup Yayasan HTI ini Jangan sampai ideologi terlarang dibiarkan karena rasa kemanusiaan Tapi akhirnya merusak mental generasi mendatang Sudah jelas selama HTI jadi organisasi terlarang Periode kedua ini harusnya Presiden menangkap seluruh antek HTI yang aktif menyebarkan ideologi terlarang Kalau tidak giliran mereka yang ambil ancang-ancang untuk merusak negara dari dalam